Kita langsung ke Calvin Tong yang sudah ada di sana. Calvin, jadi apa penyebab kebakaran gedung Bakamla? Ya Nabil, penyebab pastinya masih terus diselidiki, namun dugaan awalnya ini ada dari lantai 6. Yang mana lantai 6 itu ada pengerjaan dari proyek renovasi di gedung Bakamla Republik Indonesia oleh belasan dari buruh bangunan. Dan saat ini ada sebanyak 16 buruh bangunan sedang diminta keterangan oleh pihak dari Polres Metro Jakarta Pusat. Kalau untuk kondisinya sendiri, sekarang upaya pemadaman dan juga pendinginan ini sudah dilakukan oleh tim Damkar dari Jakarta. Guna untuk memastikan dari lantai 1 hingga atap gedung Bakamla ini terbebas dari kobaran api. Dan ada sebanyak 19 unit mobil kebakaran yang diturunkan dan juga lebih dari 100 tugas pemadam kebakaran. Dan kalau dari berdasarkan penuturan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat ini memang untuk aktivitas pekerjaan di gedung Bakamla RI ini sudah tidak dilakukan. Namun memang hanya aktivitas dari proyek pengerjaan ini saja. Dan ada titik dari awalnya ini lantai 6 sekitar pukul 6 lewat 20. Ini artinya untuk proses pendinginan ini sudah memakan waktu sekitar 4 jam lebih di gedung Bakamla ini. Dan untuk dari pantauan arus lo lintas sendiri ini memang di depan gedung Bakamla ini sudah ditutup dan diarikan lolos lintas. Artinya ini para pengemudian dari arah Matraman menuju ke Menteng ini dialihkan ke jalan proklamasi. Dan dari penuturan juga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang terdampak dari akibat kebakaran ini. Dan ini total nantinya akan dilakukan oleh TKP oleh tim dari Puslafor Mahabes Polri setelah proses pendinginan yang dilakukan oleh tim dari Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Kembalikan Anda, Nabil. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas informasinya.